Assalamualaikum sahabat sang pensiunan Saya baru aja beli lumpang kayu Lumpang kayu ini bisa buat ngulek bumbu dan lain-lain Tapi sebelum dipakai, ini ada treatment khusus sebelumnya Gak bisa langsung dipakai, ikutin tipsnya ya Jadi pertama, lumpang ini kita rendam dengan air Boleh pakai ember biar terendam semua Atau seperti ini aja, diisi air sampai penuh Terendam lumpang dan alunya Ini kita rendam paling sebentar 30 menit Setengah jam ya Kalau sudah 30 menit Ini kita bersihkan Nih lihat nih, airnya kan warnanya sudah kecoklatan Mungkin ini sisa-sisa amplas Atau sisa getah kayu ya Kita buang Lalu kita bilas lagi sampai bersih Kenapa sih saya tiba-tiba kok beli lumpang? Ada nih resep yang mau saya bikin Tapi harus ditumbuk Makanya jangan lupa ikutin channel saya terus Dan yang belum subscribe Subscribe dulu jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan dengan menu-menu baru saya Setelah dibilas Ditiriskan Kemudian ini saya lap dengan lap bersih Ini alunya dulu ya Saya lap sampai kering Kemudian lumpangnya ini saya lap Ini tadi lap bersih ya Ini kita lihat nih Lapnya sudah kecoklatan Jadi masih ada sisa-sisa amplas Nah sudah kering ya Kalau sudah kering Saya kasih garam Kurang lebih 3 sendok Kita sesuaikan saja dengan lebarnya lumpang ini ya Lalu saya gosok-gosokkan garam ini Ke permukaan lumpang Nah seperti ini ya Ini saya pakai garam kasar Kita pakai garam yang murah aja ya Sayang hanya untuk membersihkan ini Usahakan semua dinding alas Digosok dengan garam Nah ini sampai dinding-dinding atas semua ya Kalau sudah Tambahkan air Lalu kita gosok-gosok lagi Dengan air Ke semua permukaan Seperti tadi Nah Ini kita gosok semua Berkali-kali Biar makin bersih ya Dinding permukaan kayunya ini Nah ini sudah kelihatan kan Kita buang airnya Kotor ya Sekarang dibilas Bilas lagi sampai bersih Bisa diulang berkali-kali Kita gosok Dibilas lagi sampai bersih Nanti kalau sudah bersih Ditiriskan Dan langsung dijemur Nah ini sudah bersih Dijemur sampai kering Untuk selanjutnya Setiap kali habis masak Setelah dicuci Tidak usah pakai sabun Selalu dijemur Biar tidak jamuran Dan ini sudah siap dipakai Semoga bermanfaat Bila berkenan Like, comment, and share Thank you Terima kasih